Pemirsa Partai Golkar, DKI semakin berkomitmen menjadi motor pemberdayaan rakyat. Salah satunya adalah dengan menyiapkan kredit mikro tanpa agunan untuk usaha rakyat kecil. Berikut wawancara reporter Berita 1 TV, Ibn Huhaikal dengan Ketua DPD Golkar Kota Administratif Jakarta Selatan, M. Ihsan, seputar program pemberdayaan masyarakat Partai Golkar, DKI. Golkar di DKI Jakarta sekarang itu sangat jauh berubah. Golkar telah berada di setiap RT, jadi tentara-tentara kita, tentara-tentara Golkar atau orang-orang kita di setiap RT sudah hadir sekarang di hampir sekitar 13.025 TPS lah kita katakan seperti itu. Nah terkait dengan pemberdayaan masyarakat pasti dengan mudah, karena Golkar sebagai partai yang sudah ada di publik, yang sekarang di DKI Jakarta nih, sudah ada di publik dengan mudah melaksanakan pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat. Salah satu contohnya tentang usaha mikro kecil menengah, kita sudah selenggarakan. Kita sudah selenggarakan di daerah Jakarta Selatan, ya di daerah sekitar kawasan kuliner di Ampera, nah juga di Jakarta Timur. Berikut nanti di Pulau Seribu, nah dengan apa? Kita program ada yang namanya Koperasi Lembaga Keuangan Mikro, nah itu izinnya melalui OJK. Itu dengan mudahnya para kader-kader kita atau masyarakat kita bisa memberdayakan, seperti Koperasi Unit Desa lah dulu, nah itu kita selenggarakan dengan cara memberikan pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro kecil menengah yang tidak sifatnya hanya insidentil, atau sesaat saja terus-menerus kita minta dia berusaha, karena tidak boleh hanya berpikir tentang politik, ekonomi, perut juga harus dijaga. Program UMKM berarti kan program supaya kita minta para kader itu ikut berusaha, atau masyarakat pun ikut berusaha. Yang berusaha butuh apa? Berusaha butuh pasar, pasarnya kan sudah ada karena orangnya banyak. Untuk itu kita berikan permodalan yang sangat murah, nah konsepnya seperti Koperasi Unit Desa, tetapi melalui Lembaga Keuangan Mikro kita, gitu. Kenapa sampai dikatakan senang? Karena kami sebagai partai politik yang sudah berada di publik, itu dengan mudah menyeluruhkan aspirasi warga. Salah satu aspirasi warga itu pengen berusaha, ekonominya, perutnya. Nah dengan adanya orang-orang kita berada di setiap RT, di kecamatan 44 kecamatan, dan 268 kelurahan di DKI Jakarta, maka kita dengan mudah menangkap aspirasi itu, menyampaikan kepada pemerintah provinsi, dan juga kita bisa selenggerakan sendiri dengan cara mengenai Koperasi Lembaga Keuangan Mikro. Mudah sekali. Kami kan sudah punya orang-orang ada di setiap RT. Nah dia bisa mendaftarkan dirinya, siapapun yang berusaha, mau berusaha apa saja, kira-kira yang usaha-usaha mikro lah. Terutama dulu, tidak usaha yang kecil menengah, tapi usaha mikro. Ini kita bisa berdayakan, asal dia sebagai masuk dalam keanggotaan kita. Masyarakat Jakarta itu adalah masyarakat yang cerdas, yang rasional. Siapapun dia yang akan ikut menjadi kader kita, melarikan tergolkar, pasti dia membutuhkan yang namanya usaha. Usaha atau kesinambungan. Makanya kita jawab itu, karena kita sudah partai yang ada di publik, makanya kita jawab itu supaya dia berkesinambungan hidupnya, taraf hidupnya menjadi tinggi. Nah itu kita jawab di DKI Jakarta. Sangat sejalan, sangat sejalan. Paslon nomor dua ini kan paslon yang betul-betul berhati di mata masyarakat. Contoh ya, terhadap UMKM misalnya. UMKM kan dia punya program, yaitu program disalurkan secara dipilih. Siapa yang direkomendasikan, siapa pengusaha-pengusaha yang dipilih, diberikan tanpa agunan. Nah tanpa agunan nih, diberikan kredit tapi tanpa agunan. Supaya tidak membanding masyarakat, tapi juga harus dibayar. Tapi karena ini dengan mudah tanpa agunan. Inilah Pak, paslon kita ya paslon seperti suara-suara rakyat. Pak, kalau kita mau berhutang, kita mau berusaha, kita butuh modal, boleh nggak kalau kita tidak punya agunan? Dijawab sama paslon nomor dua, ah ini kita dukung paslon nomor dua. Karena kenapa? Karena itu sesuai dengan harapan masyarakat. Usaha mikro itu biasanya berada di lokasinya sendiri, di rumahnya sendiri. Tidak akan lari. Ngapain kita harus takut? Usaha mikro itu usaha yang patuh. Non-performance loan-nya itu hanya di bawah 5%, sangat sedikit, hanya 3%. Jadi untuk ngeplang agak sulit. Makanya keberpihakan pemerintah melalui Partai Golkar harus kita tunjukkan kepada mereka. Jangan takut. Kasih. Kasih. Percayakan sama mereka, berdayakan mereka. Inilah Partai Golkar sekarang nih. Harus dibina makanya kehadiran-kehadiran para kader-kader Partai Golkar di daerah itu adalah tugasnya membina. Kalau saya sudah merekomendasikan, ini kata kita punya orang-orang Golkar ini, kalau kita sudah membina tolong dibayar dengan baik, cicilannya dengan murah. Nah, ya kan? Kalau berusaha, sisihkan terus-menerus setiap saat untuk membayar cicilannya. Karena begitu kalian terpercaya. Begitu juga, kader-kader kita yang ada di setiap RT itu, itu adalah kader yang sangat terpercaya. Jadi dia bisa merekomendasikan seseorang, seseorang itu harus terpercaya di daerahnya. Begitu juga pengusahanya harus terpercaya. Karena tidak diberikan lagi ada agunan atau enggak. Dipercayakan. Paslon nomor dua, sesuai dengan arah itu, sesuai dengan kebijakan itu, dan telah melaksanakan. Ya, pasti kita usung. Karena ini adalah suara dari rakyat. Begini, Partai Golkar sekarang kan telah berubah. Harus terbuka. Harus terbuka, harus terbuka ke publik. Aspirasi masyarakat itu yang esensial apa? Dan yang dibutuhkan secara berkelanjutan itu apa? Nah, ini harus kita jawab sebagai partai politik. Ya, partai politik yang benar ya harus melalui suara rakyat itu suara apa. Nah, itu kita salurkan atau kita sendiri yang menganalisa dengan baik. Akhirnya kita membuat kesimpulan. Kesimpulannya mengakibatkan apa? Adalah kebijakan. Kebijakan yang kita buat harus pro dengan aspirasi-aspirasi itu. Ya, bukan hanya dari sisi UMKM. Banyak lagi misalnya masalah hukum. Masalah sosial. Ya kan? Masalah pertanian, masalah pangan. Nah, itu harus hadir kita di tengah-tengah masyarakat. Gunanya apa? Kita tahu apa yang dikatakan masyarakat. Kita paham betul apa yang dikatakan masyarakat. Apa yang diminta oleh masyarakat. Akibatnya apa? Kita harus membuat satu kesimpulan. Merupa kebijakan yang sesuai dengan permintaan masyarakat. Apa yang Golkar hendak mau raih adalah tidak ada lain. Bahwa Golkar itu adalah rakyat. Golkar itu adalah publik. Golkar itu adalah masyarakat. Untuk itu kita salurkan aspirasi itu dengan baik. Terbijakan kepada masyarakat.